Yo guys, kembali lagi bersama gue Ken Wilboy Di video kali ini gue akan membahas Cara belajar trading forex dari nol Untuk pemula Karena sampai detik ini masih banyak yang nanya ke gue Bang, gue pemula gimana cara belajar Apa aja poin yang perlu diketahui Apa aja Gimana mau langsung mulai trading forex Gimana sih caranya mau dapet profit dari HP doang Gimana Oke, di video ini gue bahas total Supaya kalian gak kejebak sama Oknum-oknum mentor bodong di luar sana Ataupun broker-broker bodong Supaya dana kalian aman Intinya itu, jangan sampai kejebak Sama oknum-oknum Ya baik oknum broker, oknum mentor, jangan sampai Oke Sebelum gue bahas dulu Sebelum gue masuk ke materi, gue mau ngeliat Cek posisi gue hari ini trading Di XAUUSD Gold Gue sedang profit Ini market XAUUSD Gold Ini gue sedang profit Floating 1.300 USD Kalau dirupiahkan itu hampir 20 juta rupiah Ya Kok bisa? Ya karena gue analisa Ya kita lihat Itu balance-nya 9.200an Ini kalau gue close posisi Ya sebentar ini gue screenshot Nah kalau gue close posisi Ini balance 9.200 ini Akan menjadi 10.000 lebih Kita lihat ya 9.200 itu di atas kanan Kita close ya posisinya Pup, close Oke Udah profit nih Tuh balance-nya sekarang jadi 10.000 USD lebih Ya kok bisa profit hampir 20 juta rupiah Gimana? Ya karena Gue trading pake modalnya juga yang gak kecil Kalau ada orang yang bilang Dengan modal misalnya 1 juta kalian bisa profit 10 juta sehari Jangan percaya ya Jangan itu terlalu gila Bahkan modal 1 juta kalian bisa profit 1 juta per hari aja 100% itu udah impossible Ya gak mungkin Hati-hati mentor bodong Ya Oke Step by stepnya gimana nih Kalau mau mulai belajar trading forex Ya Ada beberapa yang harus kita lihat Nah Kalau mau belajar trading forex Ada 4 step Nah Step pertama Kalian harus bener-bener pahami Dasar-dasar forex Sebelum terjun Kalian paham dulu dong Dasarnya Karena kalau gak tau dasarnya Yang ada nanti kalian dibodohi Sama oknum mentor bodong Kalian disuruh open posisi besar-besar Dibilangnya supaya profitnya besar Padahal ujung-ujungnya loss Do Demi apa? Demi mereka biar dapet komisi banyak Jangan sampai seperti itu ya Pahami dulu dasar-dasarnya Seperti apa itu forex? Ya kalian harus tau Forex itu adalah pasar keuangan terbesar di dunia Dimana kita bertukar uang Misalnya Euro USD Atau USD JPY USD terhadap Japanese Yen Atau GBP USD Great Britain Pound Mata uang di UK Atau di Inggris Terhadap USD Macem-macem ya Intinya forex itu pasar keuangan dunia Itu adalah pasar terbesar Jauh lebih besar dibanding pasar saham Maupun pasar kripto Ya Transaksi perharinya aja Jadi pasar forex itu 4 triliun dolar lebih Karena pasarnya besar Otomatis untuk dipermainkan oleh para bandar-bandar pasar Itu kemungkinannya lebih rendah Karena untuk mempermainkan harga Bandarnya membutuhkan dana yang sangat besar sekali Di forex sendiri setiap hari transaksinya Lebih dari 6 triliun USD Ya berdasarkan data dari Google yang gue dapet Nah itu pertama kalian harus tau dulu forex Ya jadi intinya ya Kalau kalian tau money changer Tuker-tuker uang Nah forex juga sama Tuker-tuker mata uang Jual beli Tapi bedanya Kalau kita trading forex di broker Kita bisa menggunakan yang namanya leverage Nah itu akan kita bahas Apa itu leverage Leverage adalah daya ungkit Atau kita meminjam uang broker Contoh kita memakai leverage 1 banding 100 Berarti kita dengan modal 1 juta Kita bisa open posisi di pasar 100 juta rupiah Karena 1 banding 100 Kalau yang 1 banding 500 Berarti kita bisa open posisi 500 kali lipat Bayangin kalau kita open posisi Anggap leverage 1 banding 100 Berarti Misalnya kita di market gold deh XAU USD Harga gold naik 1% aja Kita open posisi buy Berarti kita udah untung 100% Karena 100 kali lipat Ya konsepnya seperti itu Dan sebaliknya Kalau ke open posisi sell Turun dikit berarti udah profit full Nah kalian harus tau Apa itu leverage Kedua Masih sama ini di step pertama Terus juga ketiga Kalian harus tau Apa itu lot Lot itu Seperti 1 unit Kan di saham juga ada lot Nah lot itu Kalau dalam forex Ya kurang lebih sekitar 100 ribu USD Kalau di gold Mungkin sesuai Sama harga goldnya Sekarang mungkin Untuk harga saat ini 1 lot gold itu Di 180 ribu USD Jadi kalau kalian mikir Oh open posisi 1 lot itu kecil Itu tuh besar sekali Ya Banyak broker-broker Yang Udah berdiri itu Minimum open posisinya adalah 0,01 lot Per posisi Nah yang gue sarankan Nanti ya Gue kasih tau Itu di step-step berikutnya Open posisinya disarankan Berapa nih lot size-nya Untuk kelipatan saldonya Berapa nanti ya Makanya tonton video ini Sampai akhir Jangan ada di skip Kalian harus tau lot Ya Ketika kita open 0,01 lot Kita menggunakan Modal berapa nih Misalnya 1 lotnya 100 ribu USD Kalau di pasar seperti Euro USD Anggapan 100 ribu USD Berarti 0,01 lot Itu sama dengan 1000 USD Nah karena kita leverage-nya Misalnya pakai 1 Banding 100 1000 USD Berarti butuh modal 1000 dibagi 110 dolar Bayangin Kita open posisi Bisa 1000 dolar Dengan modal 10 dolar Kalau dengan leverage 1 banding 500 Berarti dengan modal 100 dolar Bisa open posisi Sampai 50 ribu USD Alias setengah lot Tapi Gue gak saranin ya Kalau modal kalian Sekecil itu Open posisi Sampai sebesar itu Karena itu beresiko Ya guys Nanti gue kasih tau Open posisi yang bener Berapa di Kira-kira di akhir-akhir video ini ya Keempat Harus tau Apa itu broker Dan Apa itu aplikasi interface Ya Contoh Broker itu Adalah penghubung Antara bank Atau liquidity provider Dengan kalian Para trader kecil Kalian bisa aja Open posisi langsung Buka akun Di bank Atau di liquidity provider Tapi butuh dana yang besar sekali Contoh Mau buka akun Di JP Morgan Atau di bank Atau di liquidity provider Langsung Itu kalian mungkin Butuh modal jutaan dolar Untuk satu akun Nah sama broker Di ecer Nah konsepnya seperti itu ya Nah kalian harus pakai broker yang Oke Ya yang regulasinya jelas Dan lain-lain Nanti kita bahas ya Gimana cara milih broker yang bagus Itu di step berikut ya Dan apa itu aplikasi interface Kebanyakan broker itu Gak punya aplikasi sendiri Untuk interfacenya Ya broker forex ya Yang bagus Kebanyakan untuk saat ini Ada beberapa sih yang punya Tapi banyakan Mereka mengandalkan Aplikasi seperti MetaTrader 4 Atau MetaTrader 5 Untuk bisa open posisi Contoh yang seperti tadi Gue kasih lihat Itu gue open posisi Di MetaTrader Ya Nah Kalian harus tahu Jadi kita itu deposit Bukan di MetaTradernya Tapi di brokernya Tapi di dalam broker Kalian bisa bikin Akun-akun trading Yaitu akun-akun MetaTradernya Untuk kalian bisa Open posisi Ada juga broker yang punya Aplikasi interface sendiri Jadi kalian di aplikasi Brokernya bisa langsung Open posisi Tapi Gue saranin sih Kalau bisa pakai MetaTrader Memang MetaTrader Lebih top Ya lebih bagus Oke Kelima Kalian harus tahu Apa itu market Nah kan market ada banyak nih Di setiap broker Marketnya ada Euro USD Apa market forex Market gold Silver Bahkan ada market oil Market crypto Nah Kalian harus paham Setiap market itu Memiliki karakteristik Yang berbeda-beda Contoh Kalau di gold Gold harganya cenderung trending Kalau lagi naik Naik banget Kalau lagi turun Turun banget Naik turun Kalau di pasar forex Seperti Euro USD Ya lebih cenderung Lebih sideways Walaupun kadang naik Naik trending juga Naik atau turun Tapi cenderung lebih stabil Dibanding gold Nah kalian harus tahu Lebih sukanya dimana Kebanyakan trader Lebih suka di market yang Trending Antara naik Atau turun Seperti gold Makanya market gold Atau EXAO USD Cukup populer Nah kalian Gue saranin Kalian itu kalau trading Jangan di market yang kecil-kecil Trading lah Di market-market yang populer Seperti EXAO USD gold Atau euro USD USD JPY USD terhadap Japanese yen Atau Misalnya di GBP USD Itu di market-market besar Market-market populer Tiga market paling besar Itu yang tadi gue sebut EXAO USD Euro USD Sama GBP USD Itu tiga market terbesar Gue gak saranin kalian Di market-market currency Yang aneh-aneh Iya yang di top-top dunia aja Mungkin top 10 market Karena Takutnya Kekurangan liquidity Kalau kalian trading Di market-market yang kecil Jadi nanti dapat harganya Gak bagus Ketika kalian open posisi Dengan eksekusinya Selisih harganya besar Alias Nanti kalian bakal Susah profit Sering loss Seperti itu ya Oke Tadi kan udah tahu Step 1 nya Harus pahami dasar-dasar Step 2 Kalian harus pilih Broker Yang bagus Ya otomatis Nah cara milihnya gimana Broker yang bagus Atau yang enggak Pertama Kalian cek legalitasnya Dia punya license Dari mana Kalau di Indonesia Kita punya badan penegak Hukum Untuk broker Badan pemerintahan Yang ngecek Apakah ini broker nakal Atau bagus Itu BAPEPT Ya kalau di luar negeri Punya lembaga-lembaga lain Yang untuk lisensi broker Seperti di UK Ada FCA Di Australia Ada ASIC A-S-I-C Macem-macem Ya itu Kalian harus perhatiin Untuk lisensi broker Atau mungkin di Siprus Ada SISEC Macem-macem Ya Kalian harus cek Kalau brokernya Memiliki banyak legalitas Di banyak negara Berarti bagus Tapi kalau kita Sebagai trader Indonesia Yang aman ya Yang ada lisensi BAPEPT nya Gitu ya guys Tapi Ya itu Preferensi Jangan sampai Kalian masuk ke broker bodong Broker bodong itu yang Bilangnya punya lisensi Ternyata lisensinya Palsu Dan lain-lain Kalian bisa cek sendiri di Wikifx Ya lisensinya bagus Atau enggak Karena sekarang juga Wikifx udah bekerja Dengan banyak pemerintahan dunia Supaya memastikan Apakah broker tersebut Bagus Atau jelek Ya Di Wikifx juga Kalian bisa ngecek Review-review broker Apakah orang banyak Yang gagal Withdraw Apakah orang banyak Yang Stop hunting Atau candle nya Dipermainkan Macem-macem ya Jangan sampai Kalian masuk ke broker Binary option Itu semuanya bodong Guys Kalau cek di Wikifx Juga ratingnya jelek semua Legalitasnya Lisensinya Enggak jelas semua Mereka Bilangnya punya Lisensi Internasional Atau apa Padahal lisensinya Kalau dicek juga Yang merebitin Bukan negara Tapi lisensi Abal-abal lah Gitu ya Badan abal-abal Jangan Jangan sampai Di forex pun Banyak yang abal-abal Tapi kalau di binary option Hampir semua abal-abal Ingat guys Jadi dunia trading itu luas Kalian jangan sampai Nyamain Trading yang bodong Sama trading yang real Kita itu trading yang real Kalau bisa kalian trading itu Yang udah resmi-resmi aja Di Indonesia Forex itu udah resmi di Indonesia Dan broker forex Yang udah resmi di Indonesia Itu dilensi oleh BAPEPTI Ya bukan OJK Mungkin ada yang bilang OJK apa enggak Kalau di Indonesia itu BAPEPTI Kalian juga Satu lagi nih Jangan sampai kalian masuk Ke broker abal-abal Yang ternyata itu Skema Ponzi Biasa berkedok robot trading Ternyata robotnya itu ponzi Nggak beneran trading Tapi uang investor lama Buat investor baru itu Jangan sampai ya guys Jangan sampai Ya selalu cek Review brokernya Legalitas brokernya Sebelum masuk Kalau udah ada Brokernya Terutama broker ya Broker Kalau udah ada broker Yang Reviewnya ada jelek-jeleknya dikit Gitu ada red flag Red flag Mendingan Cabut Masih banyak loh broker lain yang bagus Ya bisa cek sendiri di WikiFX Dan Kalau ada yang nanya Platform kita Can we buy FX Itu broker bukan Itu bukan Itu untuk Belajar trading Ya itu platform Konsultasi Kita adalah platform Konsultan Untuk belajar Trading Forex Yang nomor 1 Di Indonesia Kita bukan broker Kalian bebas Kalau udah gabung Mau pake broker apapun Tapi kita disana Ada rekomendasi broker Dimana Kalian bisa mendapatkan Diskon trading fee Untuk seumur hidup Otomatis kita rekomendasi Juga yang bagus brokernya Yang legalitasnya udah oke Dan termasuk Udah BAPEPT Kita ada beberapa rekomendasi ya Dan kalian bisa pilih sendiri Tapi kalau mau pake broker lain Silahkan juga Karena kita bukan Kaki tangan broker Kita bukan Afiliator broker Kita bukan IB broker Oke Itu step 2 nya Step 3 Kalian harus Belajar trading Manual Atau analisa mandiri Itu harus Mungkin di luar sana Banyak yang bilang Oh Kalian Pake robot aja Atau Wah Copy trading aja Atau Pake signal aja Ikutin signal Itu boleh Tapi kalian harus bisa Trading manual dulu sendiri Itu penting Karena Tanpa kita bisa trading manual Kita gak tau Fundamentalnya itu Dibalik Strategi-strategi Robot Dibalik Para master trader Yang menyediakan Jasa copy trading Dibalik Signal-signal Provider Itu strategi Seperti apa Resikonya Seperti apa Kita kalau gak pernah Trading manual Kita gak pernah tau Nah jangan sampai kita Dibodohin Sama Provider copy trading Provider signal Ataupun Provider robot Atau Expert advisor Kita harus bisa trading manual Nah untuk trading manual Banyak yang nanya Load size nya harus berapa Nah gue saranin Setiap saldo 100 dolar 0,01 Load Itu kecil sekali Dibanding banyak orang-orang Mentor-mentor di luar sana Atau okno mentor Bahkan ada mentor yang menyarankan Full margin Itu jangan Jangan ditiru ya guys Itu overload Nanti kalau trading Bisa langsung loss Kalau full margin Misalnya kita open posisi buy Ya kalau Naik ke atas Misalnya buy Ternyata beneran naik Ya bagus Profit banyak Tapi ternyata ada turun dulu dikit Baru naik Ya udah langsung kena margin Kalau langsung abis Hati-hati itu guys Ya Dan Kalau trading manual Jangan pernah nginep Kalau nginep itu beresiko Ya kita gak tau Ditinggal tidur Bakal naik atau turun Tidur juga jadi gak tenang Ketiga Selalu pakai stop loss Itu banyak banget Orang yang salah disitu Mereka tuh kalau udah loss Gak berani cut loss Floating kelamaan Yang ada malah tambah lama Tambah loss Tambah loss Tambah loss Sampai akhirnya kena margin Call Jangan seperti itu Kalau pakai stop loss Gak ada lagi yang namanya margin call Mendingan loss sedikit Daripada loss semua Ingat itu guys Ya Oke Itu kan step tiga Step empat Baru kalau kalian udah bisa Trading manual Baru kalian pilihlah signal Provider signal Atau provider copy trading Master trader Copy tradingnya Yang bagus Atau robot yang terbaik Itu baru boleh ya guys Milih-milihnya dimana Banyak Bahkan di broker aja Biasa di dashboardnya Menyediakan Mereka bisa milih-milih Copy tradingnya Master tradernya Mau siapa nih Strategi providernya Pilih aja track record yang bagus Kalau robot Sebelum kalian pakai robot Selalu backtest dulu Di metatrader Yang ada di komputer Kalian kan bisa backtest Pastiin selalu Backtest Ya Hasil backtestnya bagus atau enggak Sebelum dipakai Dan backtest juga Itu hasilnya Gak menentukan hasil masa depan loh Karena kan market bisa aja berubah Bisa jadi ada perang Bisa jadi ada resesi Market berubah Semua Kan ya itu harus hati-hati Kalau signal Signal misalnya bagus 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 Bisa jadi trendnya berubah Tiba-tiba signal itu jadi boncos Nah semua enggak ada yang 100% Pilihlah yang terbaik Untuk style kalian Cara milihnya gimana ya Di tes sendiri Bagus atau enggak Jangan langsung all in Itu ya guys Kalau kalian mau belajar trading Dari nol Bareng ribuan orang lain Yang udah profit juga Dan juga dapet signal Setiap hari Seumur hidup Lifetime Langsung klik linknya Di deskripsi di bawah Di dalam Can Will Buy FX Itu ribuan orang Udah profit Bareng-bareng Setiap hari Oke jangan lupa untuk like Subscribe Dan klik lonceng Thank you semuanya Dan salam cuan